Halo assalamualaikum selamat malam teman-teman semoga sehat selalu ya aku mau bercerita sedikit tentang aku kerja di Taiwan nanti bulan empat pasporku habis lagi dan ini aku mau nyambung kedua kalinya karena yang pertama itu aku ikut agent 2017 2017 sekarang sudah mau habis 2022 bulan empat aku mau belajar pergi sendiri karena buat pengalaman ya kalau sama agent kan di samping mahal dan waktunya lama lebih baik aku coba pasporan mandiri sendirilah karena udah bisa bahasa lancar ya walaupun ya masih ada sedikit yang nggak tahu udah mudahnya ada temennya di Ciai ke Taipei nya sudah mau mendaftar dan gajinya pun masih sama selama di Taiwan tujuh tahun ya gajinya enggak naik-naik tapi demi keluarga nggak papa daripada di rumah nggak ada jadi tulang punggung keluarga ya belum siap untuk pulang jadi tambah tambah kontrak dan tambah paspor memperpanjang paspor lagi ini vaksin baru satu kali katanya aku telepon agent semalam hari Senin besok siang yang tidak ada jemput ke vaksin kedua aku vaksinnya EZ AstraZeneca kalau Taiwan adanya kan EZ BNT terus apa itu ya apalah lupa aku mudah-mudahan ada temennya dari sini dan bisa bisa apa buat bincang-bincang di jalan lah kalau aku sendirian kan kayak orang gimana gitu kayak orang hilang mudah-mudahan aja ada temen oke cukup sampai disini itu lah bisa ceritaku sedikit dulu aku kerja di mulai kerja di Taiwan itu 2014 waktu anakku masih kecil seumur setahun setengah kakakku yang menjaga dan yang merawat karena demi masa depan anak-anakku aku relalah bekerja di luar negeri selama buat masa depan orang-orang di rumah wala susah susah senang nasib baik kakekku orangnya baik gaji enggak nambah-nambah terus ampau nya juga sedikit tapi enggak papalah itu mungkin udah nasibku enggak kayak orang lain dapat ampau ampau itu 10 ribu satu bulan gaji aku paling dapatnya tiga ribu itu udah lima kali disini pun segitu juga ya disyukuri aja lah ada yang enggak dapat juga sih terima kasih selamat malam jangan lupa like komen dan subscribe dan subscribe